Nggak tahu siapa yang masukin Tiba-tiba ada nama Nah itu siapa nggak tahu Tanya yang pikir anaknya Andino nya ada 4 Anaknya 3, yang masuk di KK 3 Istrinya 1 Namanya Retno Palubi, kami tinggal Di BSD Terus Guys Kenalin diri kalian masing-masing Ya Nama saya Marco Randi Saya anak kedua Dari tiga bersaudara Kakak saya itu Mario Bukan Lawalata Tapi Randi Lamas Noya Dan adik saya Baru berumur 10 tahun ini Dan nama Marco Randi Enes Tono ya Kami memilih Saya Marlo Saya adalah anak paling ganteng Di antara dua kakak-kakak saya Kami bedanya 8 tahun dan 6 tahun Kenapa? Bedanya jauh banget Karena ayah saya merasa bahwa Wah, gue perlu gagal Coba lagi yuk Akhirnya jadi saya yang paling perfect Yang paling berguna di keluarga ini Betul Ini ada kakak saya Satu lagi ya Disini Dia kurang lucu Jadi kita gak ajak dia main Betul Betul Nah Kami juga memiliki program TV ya Bung Andi ya Yang bernama Loco Brothers Terima kasih loh Bungnya Bantuan orang dalamnya Selipan-selipan halus Yang bantuan Bung Andi Kami mungkin masih jadi YouTuber Gitu Dimana itu acaranya? Itu dimana? Acaranya itu ada di Metro TV Setiap hari minggu ya Jam 8.30 Kalau kalian mau nonton Bung Andi juga mungkin pernah mendengar kami Tapi gara-gara Corona Istirahat dulu ya Karena gak boleh keluar ya Gak akan di stop Bung tau Keuangan Jadi Mampet Emang Bung kira ini CMD? Tidak Tidak Kami beli makan nasi pakai uang Kami butuh dana Suntikan Saya rasa Bung Andi punya deh Rekening saya Tolong Tolong Dibantu lah Bung Ini katanya Dapat duit juga Enggak Oh enggak Aduh Jadi lihat ya Bapaknya inspirasi Anaknya kayak gini Kadang-kadang malu Malu juga sih Punya anak kayak gini nih Oke Sekarang Dimulai pertanyaan Oh tunggu dulu Ini pertanyaannya Katanya akan dikirim Lewat Tapi yang satu oleh tim Kik Andi Kita coba lihat ya Siapa saja boleh bertanya Tentang apa saja Ya Bentar Oh belum masuk Belum masuk Jadi kita baca Oke Marco dan Marlo silahkan baca dan jawab Baik Baik Minggu depan syuting Minggu depan syuting Oh Marlo Marco Minggu depan kita syuting lagi Wah Saya seminggu tujuh hal Saya lakukan Iya betul Demi Duit Bung Anak anda yang ini materialistik sekali Bung ya Kalau saya Saya itu lebih ke Tama Saya lebih ke sosial Tapi apalagi yang ada duit Saya suka Nih Bung Kita kita bacain pertanyaan ya Bung ya Ditanya Udah nikah belum Udah nikah belum Udah punya pacar gak kak Mengingat Kakak saya yang paling tinggi ya Belum menikah Jadi kita tidak bisa melewati Itu tidak sopan Tapi kalau kakak saya Belum punya pacar juga Iya Kalau kata ibu Halu Untuk Marlo sendiri Marlo punya pacar Saya punya pacar Setiap weekend sama weekday Saya bedakan Ada banyak Ada pacar Ini pertanyaan Om Andi Anak favoritnya yang mana Jawabannya yang mana Marlo Saya Udah pasti Marlo Enggak Kenta sama Pentek aja Gimana jawabannya Gak bisa Marlo udah pasti Gitu loh Kalau dua anak ini benar Tidak akan bikin ketiga Tahu gak sih Saya tuh bukan kesalahan Saya ini Lifeline Produk 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 Last chance Namanya Last chance kalian disini kalian disini tamu ya jangan merasa yang punya instagramnya tapi bom kalau kita lihat dari followers saya lebih banyak jadi jangan banyak bicara tolong halo followers saya ini si pinggung kelihatan ayo follow saya dikit ayah-ayah ngomong-ngomong kita baru udah verified ada tentangnya gak sih yang mana ayah-ayah masa aku dibilang Marlo bukannya anak kuya-kuya ayah parah bat belain aku cepet ya coba dijawab tuh Marlo kuya tidur hipnotis hipnotis ayah-ayah jangan senyum-senyum doang ayah ngomong dong lagi-lagi baca ada yang bilang kalian songong emang Marlo anak uya-kuya enggak apa anak gogon bukan memang cocoknya kalian anak gogon dia pengen baca di gogon ya gimana-gimana apakah ingin ngekick Marco dan Marlo aduh udah gak tahan rasanya pengen dikick aja satu-satu ini kenapa tadi karena mereka itu gak pernah jelas tuh tuh kan nyesel aku beautiful lady tuh ibunya tuh uh bintang tamu bintang tamu sudah ada yang nanya mana ibunya tuh ibunya siapa yang paling manja wah dua anak ini yang paling manja jadi dua-duanya yang paling manja jadi susah nih mereka dua ini jadi banyak yang bilang Marco Marlo itu anak kembar bukan mereka beda enam tahun jadi tiap malam mereka ini kerjanya cuma teriak-teriak di kamar masing-masing suka main game jadi pusing sementara ini kantor saya library ini harusnya tenang karena biasanya kan ada wawancara-wawancara live gitu-gitu nah mereka itu sampai subuh ketawa-ketawa aja disitu gak jelas ngapain ngapain aja kalian ya seharian jadi gini pak kita tuh berisik itu kita streaming main game disitulah kita menghasilkan duit ya pak ya jadi kita menghibur sambil dapet duit pak iya gitu pak ini nih bener siapa yang paling sering siapa yang paling sering kena marah siapa yang paling sering kena marah kalau umar lo kebaikan pacar jadi semua kena marah tapi ada satu orang yang gak pernah dimarahin sama ayah siapa tuh ayah sendiri bener sih dia kalau lagi ngacau gak pernah marah yang masih ganteng juga nih tuh ayah ada yang tanya siapa yang paling bandel ya yang paling bandel kalian berdua enggak enggak gak bisa ya harus ada satu yang paling bandel ya yang paling bandel kalian berdua apakah ayah akan di gini ada hal yang menyebalkan dari mereka mereka tuh pernah ya selintas di KKND ya nongol sebentar waktu Marco dan Marco Marlo atau logo Brothers baru muncul tapi aku ini gak pernah diajak ya kalau mereka bikin bikin konten-konten aku bilang ayo sini ayo ikutan gak boleh kemudian tuh tanya ibunya gak pernah boleh ikutan apalagi suruput nendang katanya kalau ayahnya ikut di dalam suruput nendang ikut di dalam konten-konten Youtube mereka itu pasti sebagian dari yang biasanya nonton lari semua tapi ibunya selalu diajak ini ada ada diskriminasi di rumah tangga ini ada diskriminasi di dalam rumah tangga ini ini loh penjelasannya adalah kan ini kan dilihat oleh orang banyak ini sangat membantu orang banyak sangat berbibawa jadi Bung kalau masuk ke suruput nendang berapa puluh tahun yang Bung kumpulkan buat membangun branding Bung kita hancur betul artinya itu kita hancurin 20 menit artinya acara itu acara yang gak bagus gak mendidik gak mendidik itu Bung lah kenapa diterusin ada duit dah Bung aduh dari mana sebenarnya ini nilai-nilai nilai-nilai nah ini ibunya tuh jadi ibu kita gagal nah kita gagal mendidik anak-anak kita nilai-nilai yang ayah tanamkan dari kecil ternyata gak jalan buktinya uang di atas segala-galanya buat mereka berdua ini ini tempe Bung belinya pake uang bukan pake follower Bung jadi Bung ya konteksnya apa maksudnya apa bukannya kita menuhankan uang namun memang itu unsur yang dibutuh bukan Bung ya salah didik betul kadang-kadang malu juga loh ayahnya sama kalian ayah ibu didik kita bener betul kitanya yang melecek kok kita kan ayah ibu gak salah ayah ibu bener didik kita tuh bener kitanya aja yang bang dari sononya bawaan bang jadi jadi jujur aja ya sering kalau ada yang tanya Pak Andi Om Kik Om Andi Martu Marlu anaknya ayah tanya dulu tunggu dulu kenapa wah itu anaknya bagus keren oh iya anak saya begitu Om itu anaknya Marco ya sama Marlu kenapa kok beda banget ya Om kan Om itu menginspirasi mereka tuh sama sekali gak ada inspirasi oh saya gak kenal siapa tadi namanya Marco Marlu pernah dengar tapi gak tau ya itu posisi ayah siapa siapa namanya 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 yang ngejelek-jelekin ada 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 udah jelek tapi gini ya yang yang paling sering terjadi adalah ada rombongan remaja-remaja minta foto sama ayah Om Om foto dong foto-foto begitu cekrek Om salam ya buat anaknya oke yang mana ini dua-dua deh Marco Bole Marlu gak pilih yang mana supaya lebih fokus ada yang kemudian Marco Marco ada yang Marlu Marlu terus aku bilang namanya siapa disebutkan terus aku bilang sini catat nomor telepon bener ya Om ya bener ya kasih nomor teleponnya habis itu ilang cakep gak ya cantik-cantik yang ayah ingat yang cantik-cantik tapi gini loh anak-anakku kan ayah selalu ingatkan kalian kalau cari pendamping hidup kecantikan itu gak abadi kecantikan itu akan dimakan oleh usia kecantikan itu relatif ada yang bilang wah istriku cantik begitu ada yang liat biasa-biasa aja tapi sebaliknya dan seterusnya jadi kalau mau milih ini nasihat buat yang nonton yang masih jomblo-jomblo juga mereka dua eh kalian masih jomblo atau udah punya pacar ya sekarang jomblo sekarang udah gak kalau lagi lain kalau jomblo kok selama covid jomblo ya nah jadi satu hari kalau pilihanmu hanya kecantikan bukan inner beauty kecantikan dari dalam yaitu karakter maka yang terjadi ketika dimakan oleh usia kalian merasa kecewa karena istri kalian tidak secantik ketika kalian dulu jatuh hati tapi kalau karakternya baik ya kalau pembawaannya jujur sopan ya menghargai orang itu akan cantik selamanya sampai tua pun kalian akan merasakan bahwa pasangan hidup kalian maksudnya apa itu sempurna berarti ayah termasuk laki-laki yang sangat beruntung yang mendapatkan ibu inner outer cantik aduh ibu itu biasa mereka kalau butuh uang winter sekali ngerayu ibunya jadi menyenangkan hati ibunya habis itu baru bagi duit dong ayah baca itu dari karyo oh tunggu dulu mana karyo karyo bilang apa ayo ayo ada nama ada nama yang disebut ya jadi buat kalian semua yang cewek-cewek yang memiliki karakter bagus tolong chat saya gak butuh bagus-bagus amat yang penting gak mau jadi kalau ada orang koleksi mobil-mobil balang aneh malu koleksi wanita omongannya omongannya tuh gak banget ya gak mendidik kurang mendidik waktu itu Tuhan waktu pembagian otak dia gak ikut buset surhat dong ayah tuh karama curhat kaya apa curhatnya apa kabar tuh karama kenapa cepat putusnya buset ini orang masih ada fotonya di belakang HP siapa yang bilang siapa yang bilang siapa yang bilang putus tadi ayo iya maksudnya dia masih mencintai wanita itu tapi wanita itu sudah tidak lagi mencintai dia karena mungkin perbedaannya agama lagi jadi mencintai dia jadi menurut kalian cewek-cewek ideal itu seperti apa istri yang ideal istri yang ideal istri yang ideal oh beda oh beda saya gak suka nih kalau ngomongin istri pak kenapa tuh karena masih jauh aja pak saya temenan dulu aja tapi misalkan anda akan menikah anda mencari istri yang bagaimana kalau aku mencari istri yang seperti ibu kenapa contoh karena ibu saya tuh gampang bercanda gak gampang bapur baik suka ngasih duit lagi nah itu digaris bawah itu tolong nah jadi kalau bisa ngasih duit tante-tante yang pomnya kita lagi ke mana dinas tidak mendidik tidak mendidik tidak mendidik kamu seupai ini wang bilang lu jawab dong kalau saya yang pasti setia seagama ya gak baik tulus menyayangi sesama menyayangi teman-teman lingkungan lingkungan sekitar awet hadap kekembangan jauh bukan ribet kan ribet banget kan ribet banget makanya nih coba kalau ayah kalau mencari istri carinya kayak gimana kan gak ada istri udah terlambat udah lewat masa-masa itu ibu ayah ibu ya sudah terlambat kan sudah artinya sudah memilih dan sekarang sudah jadi istri selama 33 33 tahun ayah menikah itu tahun eh lebih ayah menikah sama ibu itu tahun 20 eh 20 eh 1987 23 tahun eh lebih iya 33 tahun ya kurang lebih segitulah ya oke sekarang tips tips dulu dong ya gimana ayah bisa bertahan selama 33 tahun karena anak kan 33 minggu ya udah enak 33 tahun begini ini nasihat nasihat perkawinan buat kalian berdua ya termasuk kakak Rio ini kakak Rio mungkin lagi dengerin juga lagi nonton acara ini jadi nasihat perkawinan oke ya pertama pernikahan itu adalah pertemuan dua orang yang berbeda berbeda karakter berbeda lapar belakang tentu saja berbeda jenis ya kita asumsikan ini perkawinan normal terus kemudian tentu saja berbeda karakter dan lain-lain jadi ada perbedaan tapi kemudian berkomitmen untuk hidup bersama oke nah banyak orang yang kemudian setelah pernikahan baru menyadari banyak sekali perbedaan-perbedaan jadi begini ya teman-teman istri saya itu baik sekali dia itu pokoknya baik kemudian selalu memperhatikan selami eh kalau ada ibu ngomong dong sorry sorry kita juga pikir segini nih kita juga kita juga siap kita lanjutkan ya kita lanjutkan jadi ini kan pertemuan pertemuan dua individu yang berbeda kalian dengerin dong ini perbedaan ini pertemuan dua individu yang berbeda nah banyak orang setelah pernikahan menjadi satu dalam ahli gay rumah tangga kemudian kecewa kecewa karena baru menyadari banyak sekali perbedaan-perbedaan yang membuat mereka merasa tidak cocok jadi waktu pacaran biasanya kan hal-hal yang baik aja yang kelihatan karena satu dibutakan oleh cinta kedua yang namanya juga baru pertemuan kan belum betul-betul memahami satu sama yang lain sehingga dengan demikian banyak sekali orang yang baru bertemu karena cinta yang mengebu-gebu kemudian memaksakan diri untuk segera menikah menjadi satu malaikat rumah tangga kemudian baru menyadari terlalu banyak perbedaan yang membuat mereka merasa menderita oke nah karena apa karena perspektif melihat apa itu di belakang pancik pancik nah karena mereka yang menikah ini selalu melihat dari perspektif bahwa kalau orang menikah udah pasti cocok dan bahagia nah baru kaget-kaget banyak karakter-karakter asli muncul ketika pernikahan sudah terjadi oke nah jadi kalau ada kesadaran dari awal bahwa ketika kita memilih pasangan hidup kita maka jangan cuma melihat persamaannya juga eh persamaannya saja tapi kita coba melihat bahwa memang ada perbedaan perbedaan tapi perbedaan itu jangan justru jadi fokus perhatian kita waduh aku berbeda terlalu banyak karena dicari-cari perbedaannya tapi justru bukannya indah orang dengan latar belakang berbeda karena ada cinta ada saling pengertian dan menerima kekurangan masing-masing karena banyak orang yang menikah hanya menerima kelebihan dari pasangannya dan tidak mau menerima kekurangan pasangannya sehingga dia kecewa juga nah kalau kesadaran itu dari awal ini kalian dengerin kan ya dengerin dengerin kalian mengerti atau tidak pastinya tapi wajah kalian menunjukkan ketidakpahaman emang kayak gini bukanya bawaan oh dari sononya begitu ya oke oke nah dengan menerima kekurangan pasangan maka kita akan bisa menjalani batera atau mahligai rumah tangga ini dengan baik oke dia punya kekurangan disitu aku juga pasti punya kekurangan dia punya kelebihan aku juga punya kelebihan dan bagaimana menyatukan perbedaan itu menjadi sesuatu yang harmoni begitu nasihat perkawinan untuk kalian berdua terutama ya ini adalah senior dari pakar kita tangsel ya guys jadi ini nurun kita emang nurun betul betul jadi coba rangkum dong marco jadi kesimpulannya apa menikah ketika anda sudah mapan cocok dan siap betul marco ya ada mau mau mapannya jadi tadi kepikirannya kemana gini pak saya saya rangkum ya ya menikah test drive dulu gimana apa maksudnya di ini dulu mencoba ya memahami kekurangan dan kelebihannya betul jangan cuman karena ih banyak persamaan nih jadi kita cocok nih enggak itu yang saya bilang tadi kekurangan itulah yang membangun hubungannya apakah betul pandi itu yang saya bilang ya kalau dinilai dapat enam lah enam lumayan lumayan oke sekarang mungkin mungkin yang hadir disini ingin kalian menilai yang namanya ayahnya Kik Andy itu di mata kalian masing-masing ayah juga pengen denger nih ayah kita pengen dulu ayah artis ayah di mata kalian menurut menurut saya sosok Kik Andy itu di dimana di layar televisi dan di rumah itu sama aja ayah itu tetap demokratis tetap sosial sosial ya party sosial sosial distancing sama gitu menurut saya ayah pokoknya the best deh kenapa karena ayah memberikan kita itu demokratis dan menganggap kita sebagai teman jadi kita bisa ngobrol bisa tukar pikiran gak kayak kayak Marlo Marlo sekarang mau ngomong ini ini tetap setia ayah jangan seti dulu ya enggak kalau menurut saya ini apa sih ditanyainnya ayah di mata kamu ayah di mata saya ya sebagai sosok ayah saya enggak salah sih ya kan tapi long fashion nya apa coba dong bung Andi wawancara saya kayak saya lagi di Kik Andy oh ya belum waktunya orang-orang yang masuk di Kik Andy itu sangat inspiratif yang masuk di Kik Andy itu sudah dipilih orang-orang yang bisa memberikan inspirasi nah yang belum memberikan inspirasi belum bisa masuk di Kik Andy gitu halo hitam putih mau enggak Marlo Marlo mau enggak main maksudnya enggak ngetes jadi kok beser tulap jadi lanjut lagi ayah di anak-anaknya adalah sosok yang bener gak ada bedanya sama yang di TV bedanya mungkin di rumah lebih sering bercanda daripada di TV kali ya mungkin di TV itu kan karena lebih menjadi publik kan di mata publik harus ada nilai betul ya bagus jadi ayah bisa menempatkan diri tapi dimana saatnya gue harus jadi ayah dimana gue saatnya harus jadi teman dimana gue saatnya harus menjadi ayah maksudnya di dalam di mana di dalam publik di mata publik dan di mata anak-anak itu beda melihatnya oh betul gitu loh jadi kalau anda pikir ayah saya serius ayah saya jahat ayah saya suka marah ayah saya terlalu kaku benar memang ada yang berpikir ayah jahat ayah itu gak ada akan kalau kalau ada kalau ada hampir uang gue gak diturunin kalau ada tadi kan nah tidak guys ayah itu kalian kalau tahu ayah aslinya ayah itu jayus dan itu ngelanya ke gue betul ayah kalau udah ngobrol sama karena si jayus sama si lebih jayus bercanda yang lucu buat bercanda yang lucu bercanda bapak-bapak w.h kalau menurut ayah ayah sendiri gimana tunggu dong ayah lagi baca ini pertanyaan-pertanyaan ini coba kalian yang bacakan kalian yang jawab bangga gak Marco Marlo punya ayah Andi F. Noya wah Yuli Yuli pertanyaan yang sangat bagus ya bebobot sekali jadi gini kami dari dulu selalu bangga menjadi anaknya Andi F. Noya mau dia terkenal gak terkenal pun sebelum dan sesudah dia punya acara sebelum dan sesudah dia sudah menjadi public figure kita sudah bangga memiliki ayah yang seperti ayah sekarang nah kami sering sekali menutupi bahwa ayah kita bukan Andi Noya dan kami suka gak suka kalau dipanggil anaknya Andi Noya atau enggak anaknya Candy gitu karena pertama kami punya nama nama saya Marlo nama dia Marco halo nah terus kedua gue gak suka dengan embel-embel anaknya siapa gitu loh misalkan ada sesuatu hal yang kita kerjakan sendiri dari nol gitu ketika udah sukses tiba-tiba enak aja orang ngomong oh ya jelas anaknya Candy nah itu menurut gue gak berkesan kayak gue aja gak pernah bapak lu gitu loh kenapa kenapa lu bapak gua gak ada hubungannya Marlo di Youtube tuh subscribe bersama 100 ribu oh iya anaknya Candy eh Marlo meren jangan nama cewe coklat dijelas anaknya Andi Noya gak ada hubungannya bang gitu loh aduh 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 tuh ada yang nanya boleh pakai narkoba atau tidak tidak boleh sama sekali anda tuh kalau bertanya dipikir dulu sama kayak boleh nyari fotonya polisi gak nah sama kayak boleh mampir ke neraka gak gitu loh dipikir dulu tolong anda punya akal ya kan kan bertanya gak masalah karena karena masalah katanya katanya kalian itu kok semua pakai tattoo mana nah terus kenapa ya kalau pakai tattoo ya jadi siapa yang tatuan di anak-anak ayah karyok 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 kalian berdua apa itu maksudnya takut jalan tau ih serem ih gak boleh jadi mereka ini semua tatuan semua jadi ibunya udah marah-marah tuh tiap hari tatunya nambah dan tatunya itu bayangin tatu nama mantan-mantan pacar dan udah penuh semua badannya itu nah itu karyok karyok doang ya karyok tuh ya kalau ayah buka bajunya ini nih di dada sininya udah kayak nama ini absen sekolah tau gak hanifal hanifal janti suki jeng halum kekekeke bagi-bagi kak pem tuh karyo mana karyo karyo lagi di kamar ikuti dia di orangnya nih palah 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 oh palah ihhh ihhh gila banget ya aduh parah 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 nah gini loh tapi kita tuh bikin tatu udah tau konsekuensinya apa gitu loh guys jadi dari dulu ayah ibu tuh bikin ayah bilang ke kita gak boleh bikin tatu jadi bukan karena kalian kita tatuan kayak itu Andi Noyo santai banget anaknya diboleh bikin tatu kagak dimarahinnya 2 bulan 2 tahun sebenarnya nah tapi karena kami menurut kita kita udah besar udah cukup buat memutuskan pilihan kita sendiri maunya apa kalau lu mau lakukan sesuatu harus tau dulu konsekuensinya kedua bisa bertanggung jawab dengan hidup lu sendiri itu ada sebab ada akibat ada aksi ada reaksi tapi tatu itu untuk apa ya ya next question nih om kenapa om mandi udah hei ada yang apa apa atau itu gunanya untuk apa om anak anak masnya mana gak ada itu pertanyaan itu aduh coba cerita waktu ayah mau ditindik ayah ditindik atau tidak ini kan anak-anak tiga-tiga telinganya ditindik nah kalau ayah gimana ayah ayah tuh jadi mau ikut-ikutan nindik ya terus ayah bilang yaudah ayah nindik deh pengen nyoba biasa buat bubel-bubbel ketiga belas nah tiba-tiba ayah ngomong sama ibu bangpi aku mau ditindik juga ya dimalahin lah sama ibu kata ibu ayah kalau tindik kalau itu alasannya langsung ayah tindik aja itu jadi ini dong cerita taruhan kalau ayah ditindik nanti kata ibu dibayar satu juta tuh yang di pondo inda mal iya habis makan jadi gini kalian lupa ya jadi satu hari kan kita bertiga kalian bilang ayo ayah tindik sekalian ayo ayo ibu juga boleh lah kata ibu ya sudah lah sana ditindik juga nah pas waktu mau ditindik kalian kan bilang tapi ayah harus siap-siap karena kira-kira satu bulan atau dua minggu ininya bakal buka terus kan ya nah ayah bilang bagaimana kick and tampil di televisi telinganya masih luka gitu akhirnya gak jadi jadi bukan karena ibu marah ibu sih boleh aja kan memang terakhir ibu bilang ah kemana aja waktu muda itu kan ibu bilang aneh ya iya dia bilang ibu bilang itu kan harusnya waktu muda dulu udah seumur gini dia bilang kemana aja bubal banget tindikan pertama saya itu waktu saya kelas 2 SMP tindikan pertama Andi Noya di umur 50 telat oke ada pertanyaan lain gak ini pertanyaannya ada yang berbobot ya coba panggil ibu katanya ada yang mau tanya ibu ibu kalau ada ibu ibu kenapa dulu ibu mau nikah sama ayah kayaknya bolak-balik dia ditanyanya dia ugi jawab karena Andi Noya itu pekerja keras kedua karena Andi Noya itu serius waktu mendeketinnya ketiga walaupun selamat patahnya banyak apa-apa itu apa-apa itu apa-apa itu apa-apa itu banyak oke boy nah nurun ke Marco lu lu ini yang nurun nih banyak ya banyak ayah masa kita laku kita yang salah ya gak make sense kayak ah lu laku lu salah jadi gini di keluarga di keluarga Noya yang katanya nurun bapaknya playboy itu yang ini sama ibunya ini nah itu dia saya saya gak percaya menurut oke jadi kenapa enaknya punya anak laki-laki enaknya gak rebutan aku cantik sendiri iya ibu paling cantik gak pernah rebutan apa-apa jadi kita happy gak enaknya gak bisa gak bisa diskusi tentang pakaian jadi kalau ibunya tomboy maaf aja karena ya anaknya laki semua nah makanya jadi peraturan kita dari dulu adalah untuk pasar-pacar kita kalau kalian bisa deketin ibu kita dan memenangkan hatinya kita nikahin kalian betul langsung gak langsung juga sih gak langsung juga anakku mau makan apa batu maksudnya langsung kayak dikunci gitu makanya ibu tuh suka deket banget sama pacar-pacar kita iya kasih pacar-pacar gue sih betul sama kenapa betul aku nunduk betul teringat masa kecilku eh pertanyaan dong pertanyaan ibu tambah anak kecemen pada mau daftar menjadi anak ibu eh aku tuh pada mau daftar jadi anak ibu siapa sih ini ada yang mau jadi yang namanya Siddy Noya ibu menantu yang ideal buat ibu yang seperti apa nantu yang ideal sudah pasti yang sayang sama ibu terus terus yang cinta sama anaknya terus terus sopat terus terus tidak merokok tidak terus kaya kalau bisa sisa iman kalau bisa ya jadi jangan sedih kalian buat iman-iman berbeda ayo masih bisa masih bisa tidak menentu kemungkinan nanti kamu lagi tidur tiba-tiba aku siram ya terakhir ada yang mau disampaikan kepada kalau ini penggemar KKND apa penggemar The Loco apa ya dari KKND dululah pesan dan pesan maksudnya ayah yang harus ngomong iya ayah nyuruh kita ngomong nyuruh dia ngomong maaf-maaf ya ya agak-agak mohon maaf buat para penonton KKND betul terima kasih sudah menonton ayah saya betul tanpa kalian para penonton KKND yang sedia betul kita gak bisa makan betul dan juga ternyata KKND itu salah satu program yang sangat mendidik di Indonesia yang sangat mendidik di Indonesia di Indonesia enggak 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 nah loh ternyata disini markas KKND oh akhirnya markas KKND akhirnya iya oh ini bos ini nih kalau pulang jam 12 malum katanya ngantor nih katanya cuman di atas jadi tadi mereka di bawah sekarang mereka di atas di sini ngomong-ngomong kita gak punya foto gak punya foto dari 5 guys yang lagi nonton fotoin dong 3 2 1 buat kalian semua yang nonton pertama buat kalian semua yang nonton jangan lupa kalau PSBB itu masih berlaku ya guys ya sebelum ada ya apa pemerintah pemerintah dari gubernur dari pemerintah setempat tolonglah dipatuti PSBB ya dipatuti dipatuti kami 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 sudah 2 bulan di sini ya anda pikir kami tidak mau ke mall kalau pulang 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 ibu-ibu juga udah bikin ngopi-ngopi sabar-sabar sabar-sabar udah sabar-sabar sabar-sabar jadi makan diri dong supaya semuanya sehat sehat soalnya kalau begini guys PSBB dilanggar diperpanjang dilanggar diperpanjang sampai kapan mau pulang kecepatan yang semua kecepatan yang semua kecepatan yang semua ini maaf yang keluarga kurang inspirasi padahal TKB harusnya inspirasi loh tapi ini kenapa begini ya ini ide-nya siapa kumpulin kita seperti ini 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 satu lagi ini keluarga baru lagi namanya kenta gantikan kuma oke semua oke keluarga cemara pamit TNO sampai bertemu selanjutnya selamat sehat selamat selamat